episode kali ini terlihat Nando begitu putus asa dan juga tidak memiliki gairah hidup lagi jadi ceritanya adalah Pak Darmawan ini memaksa Saleha karena sakit jantung yang kemarin dia hadapi setelah melihat video Saleha ada di rumah prostitusi itu membuat dia masuk ke rumah sakit dan sakit jantung jadi dia memaksa Saleha dia harus segera menikah dengan siapapun juga yang mau menikah Saleha pun begitu merasa kebingungan karena pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa direncanakan mendadak apalagi dengan orang sendarangan nah disitulah Pak Darmawan akhirnya meminta Azam untuk bisa menikahi Saleha tapi di satu sisi Azam juga gingung karena ia hanya memiliki presentase kehidupan yang sangat kecil karena penyakit jantungnya derita jadi mau gak mau ia juga meminta kepada Nando untuk mau menikahi Saleha tapi disinilah Nando merasa sangat mau dan merasa bersama semua peneritaan yang Saleha hadapi adalah karena dia jadi ia tidak punya muka untuk menampakkan dirinya apalagi meminang Saleha untuk menjadi istrinya ya mau gak mau Saleha pun dia harus menikahi dengan Azam sesuai permintaan Pak Darmawan Mando pun gak sanggup untuk kehilangan Saleha sehingga membuatnya sangat teruk dan akhirnya ia harus berjalan sempoyongan dan hampir mensal Bella yang melihat kondisi Nando begitu lemah berusaha untuk menolongnya tapi sekali pijakan Nando sudah sangat jatuh dan tersyukur ya Bella merasa sangat khawatir dengan kondisi Nando dan disitulah Barah lewat melihat Nando yang terjatuh ia pun membantu Bella untuk memberikan pertolongan terbaiknya untuk Nando memangnya cinta mereka begitu indah tapi begitu menyakitkan itu kata Barah karena memang bagaimanapun Nando dan Saleha sangat saling mencintai tapi karena keadaan membuat mereka susah untuk bersatu ya peneritaan yang selama ini dihadapi oleh Saleha bertubi-tubi memang tidak sesedahnya itu ya teman-teman sampai pada akhirnya Bunda Nando pun sangat khawatir dengan si Nando karena ia tidak ingin kehilangan lagi anak sematawayangnya dimana dulu dia pernah kehilangan linaan di Nando saat sakit Pak Rahman semakin merasa bersalah karena mengetahui kenyataan apa yang sudah dihadapi Nando di masa lalu seandainya ia tidak melantarkan keluarganya mungkin Nando tidak akan pernah berbuat kejahatan tidak akan membuat Saleha menderita dan mungkin anaknya tersebut sudah bahagia begitu pula dengan Saleha yang merasa tidak ingin terus membebani Nando jadi ya memang keputusannya mau gak mau Saleha harus mau menikahi Azam masalahnya disini Azam belum mau jujur nih sama Saleha tentang penyakitnya kira-kira apa yang akan menjadi sebuah bom waktu nih kalau sampai Saleha tahu sakitnya Azam kuatnya tanpa Azam kenapa wow bakal jadi seru banget nih ya mana Nando juga belum menjelaskan apa-apa lagi sama Saleha kita lihat aja ya guys di episode kali ini karena episodenya udah makin greget banget sedangkan bodhitarnya udah makin hei kelabangkan si Azam mau nikah sama siapa kok gak ngomong sama dia begitu tau si Azam mau nikah sama Saleha ayo kira-kira apa nih responnya akan setuju sesuai dengan apa yang dia melakukan selama ini mendorong mereka untuk menikah atau justru kali ini dia akan menolong karena dia sekarang sudah punya uang yang banyak wuih menceritakannya aja capek banget untuk memikirkan apalagi kita mau nonton nanti ya guys tapi belum pengen terus karena ceritanya makin seru makin greget dan makin membuat kita semakin penasaran kira-kira apa yang terjadi di episode kali ini sampai ketemu lagi ya dan jangan lupa tinggalkan cicetanya di kolom komentar Mimin bakal disambung lagi di trailer selanjutnya sampai ketemu, bye bye